Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada video kali ini guys saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi tidak bisa membaca SIM ya HP kalian Nah, jadi sebelum itu kalian harus tahu dulu penyebabnya kira-kira apa Misalnya karena kartu SIM-nya yang rusak Nah, kalau kayak gitu kalian tinggal bawa aja ke graparinya aja Ataupun kantor pusat misalnya kartu 3 ya, kartu 3, telekomsel ya, telekomsel dan sebagainya Kalian tinggal datang aja dan pastiin kartunya sendiri, kartu SIM-nya itu milik kalian sendiri Kalau milik orang lain itu kalian harus pakai surat puasa ya guys Nah, kemudian apabila kalian sudah mencoba kartu SIM-nya ini di HP yang lain Tapi kok malah bisa, nah itu maka HP-nya yang rusak ya guys Misalnya kayak gini guys, ini nggak mau terbaca ya guys Nah, kayak gini kan Bisa kalian lihat sendiri ini sudah saya tekan Dan ini memang rusak ya guys ini guys Soalnya abis jatuh Nah, ini tetap nggak mau kebaca Solusi yang pertama, kalian bisa tekan kayak gini guys Aduh, sorry Tekan kayak gini ya Karena ini, nah ini Langsung, ini muncul kan Ini, ini langsung muncul kan guys Ini karena nggak sesuai posisinya Mungkin karena HP kalian pernah jatuh ya Terus kayak gininya ada posisi yang nggak tepat Jadi posisinya salah ya, gimana ya Kurang tepat lah ya, kurang pas dengan kuningan yang ada di SIM-nya Jadi harus ditekan kayak gini Biar muncul ya Jadi itu tentu cara yang pertama Nah, ini sudah muncul terus ya Nah, ini jangan sampai tersenggol atau apa Kalian bisa kasih Berupa apa namanya ya Pelindung HP Atau silikon HP itu yang karet Ataupun yang Keras juga nggak apa-apa Aku lupa namanya apa ya Pokoknya itu ya Soft case, eh hard case Nah, itu ya Nah, itu adalah cara yang pertama Kemudian untuk cara yang kedua Yang bisa kalian coba Yakni menambahkan kertas guys Jadi kalian bisa menambahkan kertas Ke bagian ininya guys Ke bagian bawahnya ini guys Eh, bawahnya Bagian sininya Kasih kertas saja Yang tipis Sini ya guys Nah, sininya Kita potongin kertas dulu Nah, kayak gini ya Dan setelah itu kalian taruh di Kesininya Sebentar guys Nah, taruh di sininya Biar Mau kebaca kemungkinan sih ya Karena Kurang Apa namanya Kurang Pas dengan kuningannya Sehingga Nggak mau membaca ya guys Kayak gini bukan ya Lupa loh Nah, kayak gini guys Oh, salah ini Duh, jadi gimana ini tadi ya Oh, gini-gini Kok nggak mau masuk ya Nah, kalau nggak mau masuk Pastiin Setelahnya cuman kecil aja guys Ini ketebalan berarti Nah, kayak gini aja Nah, kayak gini Nah, kayak gini guys Bismillah Oke guys Tadi, sorry ada miss-nya Miss komunikasi Waduh, karena Lupa saya Lokasinya itu gimana Nah, ini ya Bisa kalian lihat sendiri Pakai kertas Lalu ini tinggal di sini Nah, kayak gini guys Kemudian tinggal Masukin aja Secara pelan Bismillahirrahmanirrahim Aduh, ini agak anu Nah, ini Tangan saya Ngewel ini guys Nah, bismillahirrahmanirrahim Nah Nah, seperti kalian yang sendiri ya Langsung mau kebaca Nah, apabila kalian Tidak bisa menggunakan cara ini Nah, itu biasanya Dijebabkan karena Masalah OS ya Ataupun Kalau di Xiaomi ROM-nya itu Kalau di Xiaomi itu Ada MIUI-nya Kemarin Mungkin ada yang habis update ROM Dari MIUI 9 ke MIUI 11 Nah, tiba-tiba Kok nggak Ketetek itu Bisa kalian downgrade aja Cara downgrade-nya Kayak gini Kalau di Xiaomi loh Kalau di HP lain Saya kurang tahu Kalau di Xiaomi Kayak gini guys Masuk ke setelan Sorry, sorry Mana setelan Nah, ini Setelah itu kalian ke Tentang ponsel Tentang ponsel Pembaruan sistem Dan di sini Kalian Apa namanya Tinggal Pilih paket Pilih paket Pembaruan Dan Pastikan kalian Sudah download ROM Xiaomi Yang misalnya Dari Kemarin Mungkin kemarin Pakai MIUI 11 Nah, kalian download aja Yang MIUI 9 Nah, kayak gitu aja File-nya tinggal Di Tinggal di Klik aja Misalnya contohnya Kayak gini guys Oh, nggak Nek Sudah tak Anu Restart Sorry Abis tak Apa namanya Abis tak ganti ROM-nya Jadi itu aja guys Mengenai caranya Apabila kalian ada pertanyaan Dan masih bingung Silahkan kalian tulis Di kolom komentar Mengenai pertanyaannya Nah, apabila memang Harus Bongkar itunya Apa namanya Mesinnya Kan biasanya ada Mesinnya Bagian belakang sini kan Kayak di video-video Youtube yang lain itu Pada bongkar-bongkar Nah, bagi kalian yang takut Bongkar dan mungkin Bukan seorang teknisi Susah ya Itu pasti Apalagi nggak punya alatnya juga Nah, kalian bisa datang Ke kontor aja Paling cuma Habis 30-50 ribuan lah Nggak lebih lah Itu karena Kita nggak punya alat aja sih Alat aja Mengenai Ini Yang disini Alat-alat sini Sorry Buat mukanya Buat apa itu Buat bersihnya Karena bersihnya itu Pake Tinner Kalau nggak salah Itu pake thinner Dibersihin Nanti Terus dicoba Langsung Mau baca Jadi kayak gitu aja guys Oke, semoga bermanfaat Sekian dan terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh